Selamat malam, teman-teman semua. Oke, we are live. So, Jose, by the way, that is my signature. We are live. We do it everywhere. You should say magic-magic, we are live. Yes, magic, we are live. Iya, 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 iya. Halo, teman-teman, teman-teman udah bisa mulai melihat gambar dan suara kita belum? Please, respon-nya. It's 222 attending. Yeah, maybe we should stop. Oh, no. Oh, ya. No, 233. Maybe we should stop. Oke, you for magic-magic, suara aman, gambar jelas. Oke. You for magic-magic, ya. Suara gambar jelas, oke. Thank you, teman-teman. So, Pada malam hari ini, kita sudah kedatangan seorang mentor yang selama ini banyak sekali membantu trading room saya, trading room NFC, gitu ya, trading room-nya Mas Duyan Anggara juga. And now we have Jose Blasco, yeay. Hey, come on. Nice to meet you, Mas Duyan Anggara tentunya. Hey, boleh masuk juga dong, Mas Duyan Anggara. Yeah, Jose is in the house. Jose is in the house, yeah. Thank you, guys. He said, Jose Grandmaster, hello Grandmaster Jose Blasco. It's like chess game. Ah, and there's one chat. Why Jose looks so handsome more than Duyan Anggara? You're just gonna get me in trouble there. Yeah, or he will be in trouble. Yes, I think I will, yes. You know that Mas Anggara have the bend button there. Yeah, I can kick you from the room, actually. Nice to meet you, Mr. Magic Magic. Is it the mentor of my mentor? Yeah, he is a, it's called like a grandparents mentor. There's someone asking Mr. Jose, who's the most funny person, Duyan or Fadli? I think it depends if it's morning hours or afternoon. I think in the morning hours, it would be Fadli. In the afternoon, it would be Duyan. And then the whole day long will be Rivki. Rivki wins. It's the whole year. Jadi, teman-teman, pada malam hari ini, kita kedatangan Mr. Jose Blasco, ya, di tengah-tengah kita. Dan nanti, di tengah-tengah jalan, Jose akan menceritakan sebuah trading plan, dua, tiga, empat, lima trading plan mungkin yang bisa didapatkan dari market. Dan teman-teman, boleh bertanya. Nanti Mas Angga akan bantu untuk translate, gitu, kali ya. Mas Angga, ya. Ya. Nanti juga akan dapatkan juga. Gimana, Mas? Urutan kegantengan itu dimulai dari sebelah kiri. Paling kanan, paling kiri. Paling kanan, paling kiri. So, Jose, I just told Fadli that this is based on least expensive. Least expensive. It's least handsome to the most handsome one. So, from the left to the right, right? So, Fadli, Jose, and Duyan. So, that's the right sequence. I'm speechless right now. Oke. So, teman-teman, kita akan mulai malam ini. Kita akan mulai dengan beberapa slide, gitu ya. Beberapa slide dari Jose. Jose akan sharing beberapa slide dan mungkin akan kenalan sebentar sama teman-teman. Mungkin sebagian sudah kenal. Dan setelah itu kita akan masuk ke live market. Kita akan live market, kita akan live charting, live trading. Kita akan cari beberapa peluang. Dan in the meantime, teman-teman, kalau punya pertanyaan, silahkan diajukan ke chatbox ya. Jadi, kalau ada pertanyaan, langsung diketik. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Nanti setiap kali selesai satu setup, kita akan melihat ke pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut cari setup berikutnya. So, itu adalah game plan kita malam hari ini. So, Jose, the stage is yours. Take it away. Thank you so much. Thank you very much. Well, the first thing I would like to say is thank you so much for inviting me to joining you all. And definitely a super pleasure to be meeting some of you for the first time. I see the very nice comments on the chatbox. Thank you so much, my friends. Thank you, teman-teman. Terima kasih. Pertama-tama, sangat happy bisa ketemu dengan teman-teman malam hari ini. Dan saya lihat ada beberapa chat yang baru, yang baru ketemu hari ini. Dan ada banyak komen-komen yang sangat seru di chatbox. Terima kasih sudah mengundang saya malam hari ini. Very good. So, as you can see, the presentation for today is about 4X in 3D dimensions, 3D. And I would like to start with a very simple explanation of what does 3D means. So, then we can go into the markets and apply it live. Oke, teman-teman. Seperti teman-teman saya lihat di chart, judulnya adalah 4X in 3D. Ya, 3D. Jadi, sebelum kita masuk ke sana, saya akan jelaskan dulu apa itu 3D, baru kita akan masuk ke live chart. Very good. So, 3D, I mean, many times, you know, as a trader, you want to be confident. Because if you are not confident, of course you cannot trade. So, many times it's good to have these simple analogies that help you in the planning process to understand what you do. So, sebagai trader, teman-teman, kita perlu punya confidence, perlu punya percaya diri. Dan salah satu cara supaya kita bisa percaya diri adalah kita perlu punya sebuah konsep yang simple. Nah, dan di mana konsep ini sangat logis sehingga akan membantu kita untuk menjadi lebih percaya diri. Very good. And by the way, I see a question there from Pak D and everyone. If that's okay, I will go through some content and at least one trade first and then we'll take questions if that's okay. Ya, jadi tadi saya lihat di chat ada pertanyaan dari Pak D. Dan kalau oke buat teman-teman semua, kita akan masuk ke konten dulu. Kita akan masuk ke beberapa slide. Setelah itu kita akan ngambil satu setup, satu peluang, baru kita akan masuk ke pertanyaan. Nah, dalam trading teman-teman selalu idenya adalah untuk meningkatkan probabilitas gitu ya. Nah, kalau kita cuma fokus sama analisa chart, analisa market, itu kita cuma punya satu dimensi. Nah, itu tentu saja akan kurang optimal untuk meningkatkan probabilitas atau odds kita di forex market. In this sense, the idea is to look at the market in 3D, meaning that we need to look at at least three different components to understand or at least to add enough probabilities for the trade to be worth it. Jadi, idenya adalah kita perlu melihat market ini dari tiga dimensi atau minimal tiga komponen. Supaya kita bisa memahami market atau minimal kita bisa menambahkan probability sehingga peluang yang akan kita ambil itu akan layak diambil atau worth it. Jadi, yang pertama itu adalah market climate. Jadi, market climate itu kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya gitu ya. Jadi, kenapa market bisa membantu teman-teman? Nah, salah satu arahan kenapa climate ini nantinya bisa membantu karena di market ada beberapa karakteristik dari market yang biasanya bertahan cukup lama. Jadi, kalau misalnya climatenya sedang up atau climatenya sedang turun gitu ya, tentu saja teman-teman punya peluang untuk sukses lebih besar ketika climatenya up dan teman-teman menjadi seorang buyer. Klimate-nya don, teman-teman menjadi seorang seller. Kenapa? Karena climate itu biasanya bertahan lama. Jadi, yang pertama penting banget buat kita untuk tahu kira-kira market mau kemana. Dan yang kedua kita perlu memposisikan diri kita searah dengan klien. Kita nggak mau melawan klimate. Oke, jadi yang kedua adalah UFO atau unfield orders. Teman-teman mungkin udah tahu UFO adalah unfield orders. Dan ini adalah kunci dari semuanya. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, teman-teman, kita nggak bisa menganggap UFO itu sebagai UFO itu sendiri. Karena UFO itu perlu dikaitkan dengan dimensi yang lain, yaitu dengan kondisi marketnya. Jadi, cara paling gampang untuk memahami climate adalah kalau kita punya buy UFO, maksud saya memahami UFO adalah kalau kita punya buy UFO sini, kita akan buy di sini. Kalau kita punya sel UFO di sini, kita akan sel di sini. Tetapi gimana ceritanya kalau misalnya klimatenya berlawanan dengan arah UFO? So, we need to remember, which is the second dimension, right? That the UFOs are very important. But, in an up climate, which is the first dimension, in an up climate, the cell UFOs tend to be canceled. Oke, jadi kita udah tahu nih, UFO ini yang paling penting. Kita udah sepakati, kita udah tahu, oke, UFOnya yang paling penting. Tapi ingat, teman-teman, kita balik ke dimensi yang pertama. So, in other words, you will have more chances by adding the two dimensions in your trading, which is, when you trade, make sure you trade in the direction of the climate, and you trade with the right UFOs, which are compatible with the climate. Jadi, paling penting, teman-teman, pertama, kita perlu mempertimbangkan klimatenya. Yang kedua, kita perlu trading searah dengan klimatenya. Dan yang ketiga, kita perlu memilih UFO yang compatible dengan arah klimatenya. Very good. And with this in mind, we need to add now the third dimension, which is the market volatility. Jadi, sudah cukup oke, ya. Kita punya market climate, kita punya UFO. Dan terakhir, kita perlu tambahkan yang ketiga, yaitu market volatility. Ini kecepatan harga bergerak, komponen ketiga. And by the way, I am about to demonstrate that on the charts, but I first need to explain it on the slide, oke? Jadi, by the way, ini akan saya jelaskan di chart buat teman-teman, tetapi kita perlu ngasih beberapa demonstrasi dulu. So, the reason why market volatility is important is because too little market volatility or too much market volatility, both extremes, would imply too much risk. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Karena terlalu sedikit volatilitas, gitu ya, atau terlalu banyak volatilitas, ya, dua-duanya, ekstrimnya, itu akan meningkatkan resiko. The reason why too little volatility is risky is because if the market is moving very slowly, very slowly, very slowly, the moment the market comes to a UFO, it will consume the unfilled orders, it will get them filled, and not too much has happened because the market is not volatile, and then you have no unfilled orders left, so you may be stopped out. Nah, alasan kenapa volatilitas yang kecil ini tidak bagus atau berbahaya, teman-teman, karena gini, ketika marketnya sedang tidak volatil, gitu ya, ketika kita punya UFO di sana, maka market yang tidak volatil tadi akan menghabiskan unfilled order yang ada di area UFO. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya, unfilled ordernya habis, sehingga tidak ada sisa unfilled order, tetapi tidak banyak hal yang terjadi. Tidak banyak pergerakan karena memang marketnya tidak volatile. Akhirnya apa? Akibatnya kita bisa saja terkena stop loss. Nah, di ekstrim yang lain, teman-teman, ketika volatilitasnya terlalu gede, ketika market sangat volatile, gitu ya, artinya apa? Kalau marketnya sangat volatile, artinya tidak stabil. Nah, ketika tidak stabil, maka biasanya UFO sering di-cancel. Nah, karena UFO sering di-cancel, akhirnya sama, kita juga bisa saja mengalami stop loss. So, the idea, when it comes to volatility, because if too little is bad and too much is bad, so the question is, where is the right spot? Where is the sweet spot? Nah, problemnya adalah, berarti kalau volatilitasnya terlalu sedikit, gitu ya, ini jelek. Terlalu banyak juga jelek. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah, kira-kira di mana sweet spotnya? Di mana angka yang pas untuk volatil ini supaya kita bisa mendapatkan HD trading? So, to understand what is the sweet spot, I would like you to think of the market as something that compresses and expands, compresses and expands. Think of a spring, for example, that compresses and expands. Ya, jadi, untuk tahu di mana sweet spotnya, teman-teman, teman-teman, saya ingin teman-teman bayangkan kalau market ini seperti sesuatu yang bisa compresses dan bisa melar, bisa menciut, bisa melar. Kayak pair, bisa melar, bisa menciut, gitu ya. So, what we want to see, and I'm going to show you how in a minute, what we want to see is, we want to see the spring to compress, and that's when we enter the trade, expecting the spring to re-expand. But you don't want to enter when the spring is too expanded or when the spring is too compressed. Jadi, yang pengen kita lihat, dan habis ini saya akan tunjukkan caranya ke teman-teman semua, kita bayangkan kita yang market sedang expand, sedang melebar, sedang melar, dan ketika dia mulai menyusut lagi, kita pengen entry ketika market sedang siap-siap mau melar. Jadi, kita nggak mau entry ketika, wah, lagi expand spring-nya, ya, pair-nya lagi sangat melar, sehingga nggak stabil, atau ketika dia terlalu kecil, sehingga nggak cukup volatilitasnya. Oke, so, with those 3Ds in mind, what I'm going to do now is, I'm going to go through different market opportunities that we will really identify together, and as I plan the trades, I will be commenting on the 3Ds, on the climate, on the UFOs, as well as on the volatility, trying to have those 3 elements to be in line for a higher probability trade. Oke, jadi tadi kita udah bahas teorinya tentang 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan masuk ke market, kita akan mencari beberapa peluang untuk dieksekusi, dan juga kita akan ngasih beberapa komen tentang 3D tadi, tentang climate, tentang UFO, dan juga tentang market volatility. Oke, so, I'll start with the euro, for example, since it's a very, very liquid currency, and here, for example, if you were to look at the euro in a 4-hour time frame, oke, I'm looking at the euro in a 4-hour time frame, so, when looking at the climate, we can see the climate is not confirmed. Oke, sekarang kita akan lihat euro, teman-teman, ini salah satu market yang paling liquid, gitu ya. Yang pertama kita cakap adalah climate. Nah, dari climate-nya, teman-teman bisa lihat kalau ini sekarang tidak confirm. Mas Fadli mungkin bisa tracking pertanyaannya, karena aku kayaknya nggak bisa tracking pertanyaannya karena perlu translate Mas Jose. Jadi, mungkin Mas Fadli bisa tracking pertanyaan nanti. Oke, Mas. Alright. I just asked Fadli to track the question because I need to translate you, so... Oh, we're good. It's kind of hard to do... Teamwork. Wonderful. Very nice. So, again, here, it's an easy example. Okay, if you were to trade the 4-hour time frame of the euro, Already, when you analyze your first day, you are being told that based on statistics, you don't have a statistical advantage. So, what should you do? Well, it's either you go trade something else and come back four hours later to see if the market condition has changed the climate, or you change the time frame looking for the right definition of climate. Jadi, dari... Contoh yang pertama, EURUSD ini sangat mudah, ya, teman-teman. Karena kita bisa lihat EURUSD, climate-nya nggak jelas, nggak confirm. Berarti kita punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah ganti... Ganti chart atau ganti time frame untuk melihat apakah kondisinya berubah atau kita nunggu. Nanti ketika balik lagi, kita berharap kondisi market-nya berubah. Okay, so I'm going to move to a lower time frame, for example, 55 minutes, and see what we have. And in the 55 minute time frame, okay, what we can see here is that we can see a situation where the climate is confirmed. So, you know, you would think, first D is okay, let's go ahead and trade. Jadi, yang kedua, kita baru saja ubah time frame tadi, kita ubah ke 55 menit, dan kita lihat klimatenya sekarang confirm. Mungkin sebagian teman-teman bilang, okay, mungkin ini klimatenya sudah confirm, berarti kita bisa ambil transaksi. Okay, so if you were to approach this simplistically by... Remember, I'm going to go climate first, UFOs next, and then the third is volatility. So, if I was to look at UFOs on this time frame, I'm using 55, so I'll use 55, right? So, you would have UFOs located here at 1.1903, 1.1907, which is, you know, more or less here. And this could be an opportunity that you execute if that was part of your trade plan, or maybe not. If you were to apply the same technique I apply, which I always look for the EMA to coincide with the UFO, then those UFOs are too high. Okay, jadi kita akan lihat dari simple, ya. Tentu saja, teman-teman, kita akan bahas climate dulu, baru UFO, baru nanti volatility. Nah, kalau kita mau cara yang simple, teman-teman bisa lihat, climate-nya down, gitu ya, titiknya tebal dan merah, dan kita punya lihat UFO di harga 1.1503, ya, di atas ini. Kalau teman-teman mau simple, gitu, teman-teman boleh langsung pasang sell limit di area UFO tadi. Tapi, teman-teman juga bisa. Kalau tadi misalnya sell langsung adalah bagian dari trading, dan teman-teman semua. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan cara lain, seperti yang selalu kita lakukan, adalah kita lihat harga EMA 9. Nah, kalau kita lihat harga EMA 9, tentu saja UFO itu nggak valid. Kenapa? karena itu terlalu tinggi, gitu ya. Oke, now, to explain the concept, oke, I want to rewind the chart just a little bit until we get to this place, oke? Nah, untuk menjelaskan konsepnya, teman-teman, kita akan mundurin chart-nya sampai kita sampai ke harga tadi. And I need to explain the meaning of those vertical lines that we see here on the autoclimate. Oke, jadi saya akan jelasin apa arti dari garis vertikal yang kita lihat di autoclimate. So, these vertical lines are a measurement that looks at the distance of the current price compared to where the EMA is in multiples of the ATR. Jadi, teman-teman bisa lihat garis merah atau garis biru yang vertikal yang terdapat di autoclimate itu adalah ukuran antara harga running atau harga sekarang dengan jarak EMA 9, dengan jarak EMA dalam multiply atau perkalian dari ATR atau Average True Range. So, notice, oke, that here we have these lines moving up and here we got those lines moving down. Jadi, teman-teman bisa lihat di situ, ya, di lead-nya, panjangnya. Dari kiri ke kanan, dia naik ke atas. Dari setelah itu sampai di puncak, dia turun ke bawah. If you think of the concept of the spring, I was talking about earlier, where you want the market to squeeze to then expand. Jadi, kalau kita lihat tadi, dari konsep pair tadi, kalau kita biarkan dia expand dulu, melebar dulu, terus dia squeeze, mengecil, sebelum nanti kita biarkan dia expand. So, here we have a squeeze followed by an expansion, which is this push down. Jadi, kita bisa lihat di sini kita punya squeeze, ya, yang biru pertama, pendek, terus dia expansion, harga melebar, ya, spring-nya, pair-nya, dan expansion ini adalah move down yang gede itu. Jadi, teman-teman lihat apa yang terjadi sekarang. Sekarang market juga sedang squeeze, ya, pair-nya sedang mengecil, gitu ya, dan di area harga EMA, gitu ya, teman-teman bisa lihat, saya akan cukup happy untuk ngambil transaksi. Kenapa? Karena market sudah squeeze, expansion, squeeze lagi. Nah, saya berasumsi abis ini akan terjadi expansion lagi. So, if I fast forward, you can see how the next candle exploded in volatility and we went from squeeze to expansion. Dan, teman-teman bisa lihat di candle berikutnya, gitu ya, kita lihat terjadi volatilitas, ya, dari market squeeze, ya, terus dia expand lagi, ya. Teman-teman bisa lihat ada candle panjang turun lagi, gitu. Jadi, kalau kita lanjutkan ke harga sekarang, teman-teman lihat ini sekarang harga live-nya, apa yang terjadi sekarang? Kita sekarang nggak punya squeeze, kita punya expansion. So, my question would be, is it time to take the trade? Yes or no? Pertanyaannya adalah, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk entry? Teman-teman bisa jawab di chat box, ya atau nggak? And again, if you think about the 3Ds, the climate is good. The UFOs, I mean, we already said they are too high, right? But let's pretend the UFOs are okay. From the point of view of volatility, which is the third D, okay, are we exploring a market condition that is likely going to be sustainable, or are we exploring a market condition where it's too late, right? And very good, I can see the majority of you said no, which is the right answer. Okay, jadi, kalau kita lihat, tadi kita udah bahas dari yang pertama, yaitu climate, climate-nya oke, climate-nya confirm gitu ya, down market gitu ya. Dan kita lihat UFO, tadi kita udah bahas UFO-nya terlalu tinggi. Nah, kalau kita anggap, let's say, kita berpura-pura UFO-nya oke, tapi dari sisi volatilitas, apakah ini waktunya trading atau sudah telat? Dan saya lihat di chat box, semua jawab no, dan itu adalah jawaban yang benar ya. sudah telat ya. So, again, let's do the exercise one more time, okay? So, I'm gonna be looking at the Great British Pound. Okay, so we are looking at the Great British Pound. Let's say you trade the 4-hour time frame. So, first day tells you, the climate is confirmed. Jadi, sekarang kita ganti chart, teman-teman bisa lihat, sekarang kita masuk ke GBPUSD, dan kita lihat H4 gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat, sekarang climate-nya itu confirm. Now, what do we see when it comes to volatility? Nah, pertanyaannya apa yang kita lihat dari volatilitasnya? Ini expansion atau squeeze? It is expanding, isn't it? So, it is not the ideal moment to plan on this trade, okay? Again, if we had planned the trade around that time, when there was a squeeze, okay, from here to here, we got a compression, right? So, at this moment in time, you could have entered in a smarter position and benefit from the expansion that took place afterwards. Jadi, kita lihat teman-teman, ini sekarang sedang expansion, berarti bukan saat yang tepat untuk masuk ke market, tetapi kalau kita lihat mundur gitu ya, dimana di situ terjadi squeeze gitu ya, di market-nya. Nah, kita bisa lihat, itu ada compression, dan kita bisa entry dengan cerdas dan akhirnya mendapatkan momentum dari expansion-nya. Oke, so, I'm just gonna go for another currency pair to see if we find that setup, oke? So, I'm just gonna go for another one, another one. For example, here. Well, this one is not good because it's changing climate. This one is not confirmed, oke? So, I guess we're gonna have to change time frames. So, I will move to one hour. Jadi, saya akan mengecek beberapa chart untuk nyari contoh yang bagus ya, buat teman-teman semua. Oke, so, same story here, oke? So, we could be looking to plan a trade, you know, 109.60, it's the EMA, right? 109.60 is more or less here. Coinside with a UFO. If the yen was to come down to the UFO, you could think of buying, expecting the market to go up. All of this is true, but what do you think about the volatility? Jadi, kita lihat teman-teman di USD, kita lihat di satu jam, climate-nya confirm, kedua juga kita lihat ada harga EMA, harga EMA-nya di 109.61, kurang lebih sama dengan area UFO-nya, 109.61. Dan, kalau kita mau beli di sana, kita bisa lihat, oke, kita bisa beli ketika harga masuk ke UFO dengan expecting harga naik, continue up, tetapi pertanyaannya, gimana kabarnya dengan volatility? Yeah. And what we see here, again, is that we are at a time of expansion, which is not the ideal time. If we caught this drop earlier, potentially, you could have bought here and benefit from the drop of volatility from the squeeze and now benefit from the expansion. but right now, the market is already expanding, so the 3D volatility, it's not in our favor. Jadi, kita lihat, kalau tadi kita bisa entry ketika market sedang squeeze, gitu ya, nanti kita mungkin sudah bisa dapat peluang dari ekspansinya, tapi, tantangannya adalah sekarang kita sudah telat, jadi ketika kita lihat dari sisi volatility, ini kurang tepat untuk entry. Oke, so I'll continue with another currency, oke, again, looking at the Swiss franc, we can also see there is an expansion, oke, so not ideal, looking at the Canadian dollar, we can see there is a compression. Nah, jadi kita lihat tadi USDCHF sedang expansion, dan sekarang kita lihat di Canadian dollar, kita lihat, oh, ini ada compression. So, in this case, it does make sense to stop and look to see if we can plan a trade. Jadi, di kondisi sekarang, teman-teman, ini baru make sense, ya, masuk akal, kita bisa stop dan kita bisa cari peluang. So, the first dimension tells us the climate is confirmed down, jadi dimensi pertama, climate-nya confirmed down, teman-teman. The second dimension, I notice I have changed to a 15 minute time frame, oke, that time frame is providing UFOs, oke, now those UFOs are located at 89, which is more or less here. dan teman-teman bisa lihat di dimensi kedua, yaitu UFO, teman-teman bisa lihat saya ganti time frame ke 15 menit dan kita bisa lihat UFO terdekat itu ada di 59, which is agak di atas, gitu ya. Yeah, so I'm just looking to see if maybe in a lower time frame and no. I mean, and the fact is that, you know, if we did that earlier, okay, just a few minutes earlier, like maybe half an hour earlier, okay, half an hour earlier, there were UFOs here from 78 to 86, which coincides with 78. So we could have taken a trade using those UFOs, okay, expecting the price to come to those UFOs and from there, accelerate. So again, this would have been the trade that we obviously missed, but my point, I think it's a good example on the screen, my point is the fact that notice how the candles after the trade are long candles where volatility is increasing, notice how now it started going up, so we went from the squeeze to the expansion. so let's do the same with the New Zealand dollar, okay, so what do we have? so in the one hour time frame, we have squeeze, volatility is compressing, dan kita lihat sama kasusnya New Zealand dollar, teman-teman, kita lihat di volatility-nya, kita punya squeeze ya, market-nya sedang compression. the climate is confirmed to be blue, so we are supposed to be a buyer, so first day and second day in our favor. Jadi kita lihat, climate-nya juga biru dan confirm, jadi kita seharusnya jadi buyer, jadi dimensi pertama dan dimensi kedua sudah ada di sisi kita. dan sekarang kita cari UFO di sekitar 74-2 gitu ya. we don't find them in the one hour time frame. kita nggak bisa lihat di satu jam, nggak ada. on the 55. kita lihat di 55. now we have a UFO there. kita lihat punya UFO di sana. from 39 to 21, which coincides with 42. dari 39 ke 21, which is oke ya, dekat-dekat sama emas 9 ya, emas 9-nya ada di situ. so we just found a trade. jadi kita punya peluang sekarang. we have the climate, we have the UFO, and we have the right condition of volatility with the market squeezing. jadi kita punya climate-nya yang confirm, kita punya UFO, dan kita punya kondisi yang tepat untuk volatility di mana market-nya sedang squeeze. so I'm just turning on, on the one hour time frame, the UFOs to find targets. dan sekarang saya baru aktifkan di satu jam gitu ya, UFO di satu jam untuk menemukan TP-nya gitu ya. the target could be located up here at 91, so we're gonna enter at 34, with a stop below 21, with the target to be 91. so I'm just gonna put the values on the screen, so it's visual for everybody. so the entry, we're gonna make it 40. the stop, we'll go below 21, I'll make it 16. and the target, we're gonna go to 70.91. so we are risking 24 pips in order to make 51 pips. jadi kita meresikokan 24 pips untuk mendapatkan 51 pips. so let's say you want to risk, you know, whatever, let's say you want to risk $20 on this trade, so you can take the trade with 8 microlots, which in the platform, in platforms like MetaTrader, that would be a position size of 0.08. jadi kalau misalnya kita mau resikonya $20 per transaksi, teman-teman bisa ngambil dengan 8 microlots, atau di Emptyfer mungkin 0.08 lot, ya. so we're gonna do it. ya, kita lakukan. we're gonna buy. kita klik buy. and the order is here. ya, ordernya ada di layar. we have the buy, we have the stop, and we have the target. kita punya buy, stop loss, dan target. okay. and now we let the market do its thing. and before we look into the second trade, maybe this is a good time to take a few questions. dan setelah itu kita biarkan market melakukan apa yang harus dia lakukan. Mas Fadli, pick the question.